Pengantin baru yang viral di Bogor, Fahmi Husaini menceritakan tidak merasakan malam pertama dengan Anggi Anggaini. Pasalnya selesai akad nikah, pada 25 Juni 2023, teman Anggi Anggaini berinisial D, justru menginap. Menurut Fahmi, ia adalah teman kerja Anggi Anggaini. Anggi Anggaini kala itu malah tidur dengan temannya. Tak cuma itu, Fahmi bercerita tidak melakukan malam pertama karena Anggi Anggaini mengaku merasa kelelahan. Lalu siapa sangka, keesokan harinya 26 Juni 2023, Anggi Anggaini justru menghilang dengan dalih cot ayam geprek. Fahmi sempat khawatir dengan Anggi Anggaini. Tapi ternyata, Anggi Anggaini bukan diculik, melainkan menemui mantan pacarnya, Adria Manlase di Jakarta. Kapolsek Ranca Bungur itu Hartanto Hakim menerangkan, selama kabur, Anggi Anggaini rupanya tinggal bersama Adria Manlase di rumah kontrakannya. Menurut Hartanto, Adria Manlase merupakan pria asal Medan yang kini tinggal di Jakarta. Adria Manlase lalu membawa Anggi Anggaini ke rumah orang tuanya di Medan. Setelah bertemu orang tua pacar di Medan, Anggi Anggaini dan Adria Manlase berniat pulang ke Jakarta untuk melanjutkan hidup. Mirisnya, ternyata Anggi Anggaini sempat menghubungi keluarga. Ia meminta dibelikan tiket dari Medan untuk pulang ke rumah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!